Sebelum tidur aku mau nge-reveal tato kamu dulu nih Duduk dulu kalau mau disini Iya apa? 4646 gak tau Mantap-mantap gitu Masa gak tau sih Aku tuh kepo sama tato kamu Aku mau mulai dari Oke, oke Ini jujur ya Gak jujur Sesudah aku collab sama Nalendra itu Nalendra itu siapa sih? Gue gak tau, gak kenal gue Ada lah pokoknya salah satu youtuber Dan fans-fansnya dia Sama fans-fansnya gue itu Banyak banget yang nge-DM gue Terus setiap gue post di foto Selalu komentarnya tuh Kak, tolong dong ceritain tato-nya Kak, tolong dong ceritain Oh, udah banyak request juga sebelumnya Nah, dan ini kesempatan Mumpung aku lagi bareng sama Pak Leka Jadi, aku bakal ceritain Semua tato yang ada di tubuh aku Mantap Jadi Gak ada gambar satu pun Di tato-tato lain Jadi, aku tuh nato Sesuai apa yang ada di pikiran aku Jadi, apapun Yang kamu suka itu Pasti kamu tato kayak gitu Yes, itu mau Itu tentang masalah aku Masa ke gimana Aku larikan dengan tato Jadi, belum pernah ada di channel orang ya? Belum pernah ada di channel Hanya di Project Prison Issue Yang punya pengadul Yes Cuma Cuma ada di channel kamu sendiri nih ya Jadi, buat kalian semua yang kepo Nih, syaratnya satu doang Kalian langsung cek aja Akun channel Youtubenya Dan disitu aku bakal ceritain So, sikat cerita aja Jadi, aku bakal ceritain dari Tato yang mana doang nih? Awal tato yang ini Yang pertama kali yang mana? Pertama kali ini Aku nato sendiri doang disini Sendiri? Yes Jawab pertama ini? Iya Ini apa artinya? Ini artinya kayak Detak jantung doang Detak jantung Yes Dan next, lanjut Ke bunga Kenapa gue bikin tato bunga? Itu karena menurut gue Bunga rose itu cantik Tapi ketika mereka diganggu sama orang Mereka akan mengeluarkan durinya yang tajam Untuk melindungi dirinya Layu juga gak? Yes Gitu kan Dan Oh jadi gitu Dan next, lanjut Kenapa ini gue bikin Gambar orang Tapi gak bikin gue kepala Tapi bikinnya gue Ini awan ya? Awan Yes Ini cewek berarti? Iya, cewek Tuh, becong? Enggak, cewek Ini tuh cerita gue Pokoknya tato gue semua tuh Ini cerita hidup gue Cerita ini Nah Jadi yang ini tuh 2018 Gue sempet putus cinta Dan represi banget Udah kayak Gue gak tau harus kayak gimana Alhasil gue punya Pikiran Untuk ngebuat tato Dan tato gue tuh ini Jadi ini tuh Bisa dibilang Ini gue Tapi Yang hilang harapan Perempuan yang hilang harapan Makanya kenapa gue bikin Kepalanya itu Awan Sumpah Ini cerita tato Ini cuman di channelnya Kalo yang kayak Kenapa gak kepala ayam? Gak nyamuk Gak nyamuk Oh jadi itu ceritanya Terus ini kok banyak banget nih Kayak Kayak bulan Petir Kayu Karena cuman ada Apa? Hiasan-hiasan ini tuh Untuk melindungi dia aja Melindungi perempuan yang sedang depresi Itu loh Gitu Terus laki bastar Ini apa? Bajingan beruntung Bajingan Salah menurut gue Gue juga sama Perempuan Bajingan Bajingan ya? Tapi Gak sebajingan Bajingan sama Gue bajingan Bajingan berkelas lah ya? Ya begitulah Oke next Lanjut Ini Jadi kayak Ini tuh artinya Aku butuh Kamu Seperti jantung Butuh detak Jadi Jadi saling berhubungan aja Yes Ketika gue punya cowok Ya Gue butuh Lu Seperti jantung gue Butuh detak Gitu Gila sih Gila sih Terus apa lagi nih? Ini Ini apa nih? Ini hanya hiasan doang Hiasan doang Nah Ini banyak banget Yang dipertanyain Ini klinci Ini anjing Oh anjing Ini banyak banget Yang dipertanyain Yang mana yang banyak dipertanyain? Yang ini Semua Semua yang disini Yes Banyak banget Jadi gini Gue tuh di rumah punya Salah satu anjing Yang menurut gue Itu gue sayang banget Namanya Bailey Bailey Iya Dan dia udah mati Karena diracun orang Makanya gue bikin story Jadi Ini kan salib ya Ini kan Tuhan Tuhan lah ya Jadi Jadi Misalnya gini Ada sekor anjing Sedang berdoa pada Tuhannya Pesawat itu kan Otomatis kita mau pergi kemana Berarti kan pesawat itu tujuan Ada sekor anjing berdoa pada Tuhannya Menujui Impian yang rendah Oh Gitu Gitu Jadi singkat Gambar-gambar itu Nah Dan kalau yang ini Ini awal gue bertato banget Gitu Ini tuh gambar hati Tapi yang patah Kamu ditato ini Dari umur berapa Aku ditato dari umur Tujuh belas tahun Kenapa pengen ditato coba So Kenapa gue pengen ditato Karena Menurut gue Ya gue bisa mencurahkan Hati gue Dan depresi gue tuh Hanya untuk lewat ini Tapi kan tidak Semua orang itu sama ya Kadang ada juga yang kayak bilang Oh Lu udah pada kayak gitu Lu mending Apa kayak Have fun Liburan Atau traveling segala macem Tapi enggak Tapi kalau prinsip gue seperti ini tuh Ya gue pengen kayak gini Gitu Gue pengen Kenapa dan kenapa Gue pengen tato full di tangan kiri Karena menurut gue Keburukan gue Kesedihan gue Susahnya gue Itu yaudah Di kiri aja Di kiri aja Di kanan Di kanan gak ada sama sekali Gak ada sama sekali Terus gimana lagi Di dada Yes Dada Dada tuh kayak cuman Salid Tuhan gue Dan ini nama gue Keila Yes Gitu Terus di leher Oh di leher ada juga Ada Ini nama gue Dalam bahasa Jepang Dalam bahasa Jepang Keila juga Iya Dan gue juga di jari Wah ada lagi guys Yes Ini lima lambang agama Oh iya nih Yes Karena menurut gue Kenapa alasan gue Gue bertato Lima lambang agama ini Ini Kristen Ini Buddha Ini Eh ini Hindu Ini Buddha Ini Apa Atheis gitu Yang tidak mempunyai agama Ini Yahudi Iya Yahudi Dan ini Islam Islam Ini FVI Iya Karena Iya aja lu anjing Karena menurut gue Semua agama itu Mengajakannya yang terbaik Iya yang baik Cuman orang-orangnya aja Kitanya aja Yang Mempunyai kepercayaan Yang masing-masing Intinya semua agama itu Mengajakannya yang baik Iya betul Betul banget sih Ombut gue gitu sih Terus yang bagian belakang tuh Aku pengen liat Bagian belakang Apa ya Tuh Mami kamu gimana tuh Reaksionnya Ketika anaknya Ditato seperti ini Kan orang tua bakal Anjing Lo ngapain sih Anjing Awalnya gue diomelin banget Kayak Mami gue nanya Dan kenapa Dan alasan kamu Apa Kamu bertato Terus aku bilang Sama mami aku Mam aku udah Udah apa ya Maksudnya kayak Udah cukup Dewasa Untuk Menjalani hidup aku Dan aku Bersyukur banget Punya mami sama papi aku Yang ngerti banget Karena mami papi aku tuh Prinsipnya gini Kamu mau nakal Kamu mau bertato Kamu mau mabok Mau kayak gimana Asalkan satu Jangan pernah Hamil di luar nikah Itu doang Nyokap-bokap gue tuh Humble banget Iya sih Gue tadi guys Soal kalian tau Gue abis ketemu Bokap dia Nyokap kamu ya Gila Baik banget Udah kayak Udah kayak temen Anjir Gila-gila Baru kali ini Aku ketemu Orang tua kayak gitu Biasanya kan Canggung banget Aku sama orang tua Aku aja canggung Gak pernah ngobrol Karena Mami aku pernah bilang Kita sebagai orang tua tuh Jangan hanya memantau Anak dari rumah aja Karena Kita juga harus tau Yang namanya Sosial media Seperti apa Seperti apa Jadi dia tuh bakal tau Anak gue tuh bakal gini Dan gue selalu dikasih tau Sama bokap-nokap gue Lu boleh nakal Lu boleh Maksudnya apa ya Nakal ke dalam laki-laki Atau nakal dalam apapun itu Cuman Intinya satu aja Lu jangan hamil di luar nikah Dan lu jangan pernah narkoba Nah Jelas Itu jangan narkoba Karena narkoba itu Bakal ngancurin semuanya Gila Sumpah Bakal ngancurin semuanya Bakal kehilangan semuanya Mendingan lu Minum Berapa banyak botol Itu Nafra belum Menurut gue ya Karena prinsip orang Dan pemikiran orang itu Gak sama Jadi Untuk kalian semua Yang mungkin Bisa ngasih masukan aku Kalian komentar aja Disini Terus aku mau liat Yang bagian belakang Oke Belakang cuma ada apa? Belakang cuma ada Bunga sakura gitu Bunga sakura Itu berarti bertanda? Artinya dari bunga sakura itu Adalah Sama seperti hidup Dia itu simple Tapi banyak warna Simple Banyak warna Gila sih Dan ada sih Satu lagi Disini doang Disini Ini Selamat datang ya Apa tuh? Bukan gue tattoo di bokong tuh Hit me hider Apa tuh artinya? Jadi karena Mungkin Bisa Gue bisa dibilang Perempuan hyperseks ya Iya Kenapa alasan gue Gue tattoo Hit me hider Apa tuh artinya tuh? Artinya itu Pukul aku semakin keras Pukul aku semakin keras Karena menurut aku Setiap orang Ketika mereka Melakukan hubungan seksual Itu mereka kan pasti Mempunyai Fantasinya masing-masing Fantasi masing-masing Dan menurut gue Fantasi gue tuh ketika Seperti gue lagi Doggy style atau apa Itu fantasi gue kayak Kayak menikmati aja Sekarang kan juga ada Perempuan yang pengen Agresifnya di Atas terus Atau kayak gimana Gitu Kalau gue enggak Gue semua gaya gue cobain Karena Ya itu fantasi gue Yang favoritnya apa? Doggy style Doggy style Wow Itu doggy style Itu bakal Masuk banget itu Bener kan? Yes Iya lah Berarti kita doggy style malam ini Oh Hai So jadi dia pengen tidur dulu guys Kamu mau tidur? Banget Karena besok Bakal ada vlog yang Satu kali lagi Oh iya Kamu Dia juga mau Nge channel youtube juga Mau buka youtube juga kan? Yes Jadi buat kalian semua Followers followers instagram aku Yang udah gak sabar Dan selalu DM setiap hari Kak Kapan bikin aku youtube channel Kakak sendiri Mudah-mudahan Secepatnya lah ya Akhir Akhir bulan inilah Pokoknya doain aja Dan jangan lupa kalian follow instagram aku Di bawah ini Di bawah ini ya Kamu mau bobo Iya Mau tidur Mau tidur Lenteng banget Yaudah guys Dia mau tidur dulu Lanjut kita besok Lanjut besok Bakal bikin vlog yang Mantap So jadi dia mau tidur dulu Kita biarin dan dia dia tidur Sedangkan gue mau ke kamar sebelah guys Dia tidur sini guys Disini Gila 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 selamat menikmati selamat menikmati